Kurang dari satu bulan lagi, Indonesia bakal menjadi tuan rumah ASEAN Games. Salah satu daerah yang akan menjadi tempat penyelenggaraan adalah Palembang. Sementara Merangin termasuk daerah yang dekat dengan provinsi tetangga tersebut. Untuk itu pada tanggal 20 Juli lalu, pemerintah Merangin telah menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan. Pada Rabu pagi, pemerintah juga menggelar apel siaga bencana. Menurut Bupati Merangin Al-Haris, apel dilakukan guna menyatukan tekad bersama. Guna ke depan terutama saat pegelaran ASEAN Games. Tidak ada kebakaran hutan di Merangin. Al-Haris melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal tidak membakar lahan perkebunan. Sehingga masih saja terjadi pembakaran di beberapa wilayah. Menurut Bupati, hal ini merupakan tugas dari tim yang terdiri dari berbagai pihak, baik BPBD, TNI, Polisi, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan dibantu tim pemadam kebakaran dari PT Sal untuk menyandarkan masyarakat dan memperingatkan mereka akan bahaya kabut asap. Bupati minta jangan sampai terjadi seperti pada tahun 2015 lalu. Apel hari ini, ini apel siaga karhutlah tahun 2018. Tujuannya adalah kita ingin supaya para petugas di lapangan harus siap-siaga. Jika ada datang misalnya bencana kebakaran, misalnya yang tidak diduga di desa, nah ini mereka sudah siap untuk membantu apakah ikut pemandaman api ataupun mengevokuasi daripada kalau ada korban-korban.